Mumpung sudah mulai musim mangga, langsung aja bikin ikan goreng sambal mangga. Ini masakan deso jaman dulu, tapi bikin nasi sebakun ludes. Enak, seger, pedas, pas menyatu dengan ikan gorengnya. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya, dan tetap semangat. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat ikan goreng sambal mangga. Nah, apa saja bahan yang dibutuhkan, dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya, tapi tekan dulu tombol loncengnya, supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus hingga selesainya nanti. Di meja ini sudah ada 4 ekor atau 1 kg ikan mujahir segar ya teman semua, untuk membuat ikan goreng sambal mangga. Dan ikan ini sudah dicuci bersih, sudah dibersihkan dari kotorannya ya teman semua, dan siap untuk dimasak. Ikan mujahirnya cukup saya marinasi menggunakan 2 spices warian terbaru. 2 spices ayam bawang. Cukup pakai 2 spices aja ya, tidak perlu ditambahkan bumbu-bumbu lainnya. 2 spices ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang kangen makanan instan, tapi sedang jaga pola makan. Full rempah-rempah, non-MSG, dan 100% halal. Ini sudah saya taburi ya, bolak-balik dari ikannya ini, menggunakan 2 spices ayam bawang. Dan ini saya biarkan sekitar 30 menit ya. Setelah dimarinasi, ikan mujahirnya saya goreng dulu ya. Ini digoreng sampai matang dan sampai kecoklatan ya teman semua. Ikan mujahirnya saya balik dulu ya. Yang bagian bawah sudah kecoklatan ya. Saya balik semuanya. Ikan mujahirnya sudah matang teman semua. Bagian sisi yang bawahnya ini juga sama. Sudah kecoklatan. Saya akan angkat semuanya ya. Ditiriskan dulu. Ini bahan-bahannya untuk membuat sambal mangga ya teman semua. Yang jelas ada mangga mudanya. Kemudian ini ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting yang merah, cabai merah besar, cabai rawit yang merah, dan tomat yang merah. Saya goreng dulu ya semua bahan sambalnya. Jadi semua digoreng kecuali mangganya ya teman semua. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting, dan cabai merah yang besar, tomat yang merah. Semuanya saya goreng. Digoreng sampai matang ya. Tapi jangan sampai kering ya teman semua. Nanti sambalnya kurang enak kalau menggorengnya terlalu kering. Cabai rawitnya tadi sudah saya kasih guratan ya teman semua. Jadi minyaknya aman ya. Tidak meletup-letup saat cabai rawitnya digoreng. Jadi jangan lupa kalau menggoreng cabai rawit harus diberi guratan. Sudah matang ya teman semua. Semua bahan sambalnya. Saya akan angkat terlebih dulu ya. Saya akan ulek sambalnya ya teman semua. Saya tambahkan dulu bahan-bahan yang lainnya. Ini ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Untuk kaldu jamurnya ini opsional ya. Kalau teman tidak suka menggunakan penyedap, boleh saja di skip. Tidak masalah. Kemudian ini terasi ya. Terasinya itu sudah matang teman semua. Dan berusaha dapat terasi yang kualitas terbaik ya. Supaya sambalnya rasanya juga enak. Saya akan ulek. Ini diulek kasar-kasar saja ya teman semua. Tidak sampai halus sekali. Jadi masih ada tekstur cabai, bawang merah, bawang putihnya. Membuat sambalnya ini rasanya lebih enak, lebih sedap. Kasar-kasar saja seperti ini ya teman semua. Bisa dicicip dulu rasanya. Kalau kurang asin atau kurang manis, bisa ditambahkan garam ataupun gulanya. Ini saya sudah cicim, rasanya sudah enak. Sekarang saya tambahkan mangga mudanya ya teman semua. Saya cacah dulu mangganya. Sekarang sudah mulai musim mangga ya teman semua. Jadi sangat mudah dijumpai untuk di pasaran, kalau mau beli banyak ya. Ini bagus banget mangganya. Sudah setengah tua, jadi warnanya agak kekuningan ya. Jadi tidak terlalu asem gitu rasanya. Ini seger banget ya teman semua. Sambal mangga muda. Dimakan dengan ikan goreng. Cocok sekali ya. Saya ratakan dulu ya. Sambal dan mangga mudanya. Ini benar-benar seger dan enak teman semua. Ikan gorengnya saya taruh di atas topik ya. Saya penyet-penyet sedikit ya ikannya. Oh, aromanya ditambah ikan ini. Ada aroma gurihnya. Seger dan gurih dari ikannya ya. Mumpung sudah mulai musim mangga, langsung aja bikin ikan goreng sambal mangga. Ini masakan deso zaman dulu, tapi bikin nasi sebakun ludes. Enak, seger, pedas, pas menyatu dengan ikan gorengnya. Semoga bermanfaat ya. Buat teman semuanya, silakan mencoba membuatnya sendiri di rumah. Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!